Intro Pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan pendapatan. Salah satunya sektor pariwisata. Manager Agro Wisata Jolong, Irianto mengatakan sebelum pangebluk pengunjung di tempatnya dapat mencapai 3.000 hingga 5.000 pengunjung tiap pekannya. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, pengunjung di tempatnya mengalami penurunan 30 hingga 50 persen. Penurunan ini karena ada beberapa wahana yang belum dibuka seperti wahana air. Meskipun demikian, ia masih bersyukur lantaran masih bisa memberikan gaji kepada pegawainya dan saat ini sudah bisa beroperasi setelah beberapa bulan di awal pandemi pihaknya tidak bisa menerima kunjungan. Irianto mengaku tidak membatasi pengunjung hingga 50 persen lantaran agro wisata Jolong memiliki area yang sangat luas. Bahkan pada tahun 2021 mendatang, ia akan membuka wahana baru. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.